Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira, semoga anda selalu sehat dan berlimpah rezeki, amin ya robbal alamin Video ini akan membahas mengenai beberapa CEO yang diprediksikan menurut buku Ramalan Kaisar Cina Kuno akan menjadi CEO yang sukses dan hoki, mereka seolah seperti gudang duit dan rezeki Memiliki hidup yang sukses, tentu saja semua orang pasti menginginkannya, meskipun tentu saja hal tersebut tidak bisa didapatkan dengan mudah Pasalnya dibutuhkan konsisten dan kerja keras supaya sebuah kehidupan sukses dapat berjalan dalam jangka panjang atau sesuai rencana Di dunia ini tentu saja ada orang-orang hebat yang hoki dan selalu beruntung, hidupnya selalu berada dalam kesuksesan dan keberuntungan Berdasarkan Ramalan CEO Cina, ternyata ada orang yang memang bisa sukses dan selalu hoki di dalam kehidupannya Deretan CEO ini jarang mengalami kesulitan untuk mengisi dompet mereka Uangnya banyak terus dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dalam mencapai kesuksesan hidup Namun sebelumnya, bagi anda yang belum subscribe langsung saja klik tombolnya, agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya Terima kasih Bagi anda atau yang memiliki keluarga yang CEO-nya disebutkan berikut, tulis amin pada kolom komentar Siapa tahu, keyakinan serta ketulusan hati anda akan dilihat dan diwujudkan oleh Tuhan semesta alam Yang pertama adalah CEO Tikus Bagi orang-orang yang lahir di bawah CEO ini, mereka sangat menyenangkan Mampu menempatkan diri, sopan dan seringkali jadi penghidup suasana Tidak ada mereka, maka acara anda pasti akan sepi Mereka percaya diri dan tenang, karena CEO Tikus tahu dirinya punya kemampuan yang mumpuni CEO Tikus cenderung tidak pernah ragu dalam melakukan segala hal Dia tahu harus kemana dan melakukan apa dalam setiap langkahnya untuk mencapai kesuksesan Ambisi orang di bawah naungan CEO Tikus selalu punya mimpi yang besar Mereka akan memanfaatkan kecerdasan dan koneksi yang dimiliki untuk mencapai mimpi tersebut CEO Tikus memiliki kehidupan yang sukses dan selalu hoki Sepertinya, Dewi Fortuna memang memberikan hadiah yang tiada henti untuk CEO ini Bisa dibilang, CEO yang satu ini sangat pintar mencari nafkah Karena mereka dikenal cerdik dan cermat mencari uang Inilah yang membuat kekayaan CEO ini selalu berdatangan Bahkan ketika berbisnis, CEO Tikus sangat mudah mendatangkan bundi-bundi uang sehingga cepat kaya raya Yang kedua adalah CEO Kerbau Dilansir dari catatan kaisar kuno, CEO Kerbau mempunyai karakter tekun, kuat, dan bertekad CEO Kerbau memiliki sifat alami yang jujur Dia juga dikenal sangat patriotik Memiliki cita-cita dan ambisi untuk sukses Mementingkan keluarga dan pekerjaannya Hal ini dicerminkan dalam budaya tradisional Cina Dimana seekor kerbau perempuan adalah seorang istri yang setia dan mementingkan pendidikan anak-anaknya CEO Kerbau memiliki kesabaran dan keinginan untuk membuat kemajuan Mereka dapat mencapai tujuan sukses mereka dengan sebuah upaya yang konsisten Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan Sebelum mengambil tindakan apapun, CEO Kerbau memiliki rencana yang pasti dengan langkah-langkah terperinci Orang-orang bersio kerbau sering menikmati kesuksesan dan hoki yang besar CEO Kerbau akan sering mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga Kerja keras yang dilakukan sebelumnya akan banyak membuahkan hasil yang memuaskan Bahkan hasil kerja keras CEO Kerbau tersebut juga bisa membuatnya menjadi tajir melintir Bisnis dan usaha CEO Kerbau akan meroket Uang akan datang silih berganti karena keuletannya Yang ketiga adalah Xionaga Xionaga merupakan yang terkuat dan paling beruntung dalam Zodiac atau Astrologi Cina Xion ini merupakan makhluk yang dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan Walaupun Xion ini terkenal egois Namun mereka yang mewarisi kepribadian dan karakter naga Dianggap memiliki daya tarik yang besar sehingga mereka senang dengan menjadi pusat perhatian Mereka terlahir sebagai pemimpin yang berkarakter tegas dan sangat antusias Dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai untuk mencapai kesuksesan Ketika gagal menyelesaikan suatu pekerjaan Xionaga tidak akan patah semangat untuk bangkit kembali dan mencoba peruntungannya Kekayaan dan rezeki CEO ini akan terus mengalir deras Mereka memiliki jejaring pertemanan yang silih berganti Membuat bisnis mereka terus berdatangan Xionaga sering mendapatkan hoki dan keberuntungan seperti terus dihadiahi oleh Dewi Rezeki Yang keempat adalah Xio Anjing Karakteristik terbesar dari Xio Anjing adalah kesetiaan dan kejujuran Faktanya orang Xio Anjing sangat berhati-hati dalam berkawan Yang berarti mungkin butuh waktu yang lama bagi Xio Anjing untuk menerima teman baru Namun begitu Xio Anjing menerima seorang teman Mereka akan sangat setia kepada teman tersebut dan selalu sportif Xio Anjing adalah teman yang setia Kekasih yang jujur dan keluarga yang dapat diandalkan Xio Anjing dapat menilai sesuatu yang baik atau buruk dari orang lain Sifat alami Xio Anjing tersebut dapat membuat mereka menjadi seorang pebisnis yang hebat dan sukses Dengan kejujurannya Xio Anjing akan banyak mempunyai relasi bisnis yang akan membuatnya mengeruk banyak untung Selain itu Xio ini memiliki banyak ambisi untuk bisa mewujudkan setiap cita-cita yang dimilikinya Oleh sebab itu tak heran jika Xio Anjing selalu berusaha keras untuk mengumpulkan uang hingga keuangan meroket tajam Xio Anjing ini bisa menjadi galak bila urusannya dalam hal mencari makan Dia tidak segan-segan mengejar segala peluang yang bisa menambah saldo rekeningnya Yang kelima adalah Xio Kambing Catatan Kaisar China Huang Ti menuliskan bahwa orang-orang yang lahir pada tahun kambing Pada umumnya diyakini sebagai orang yang lembut, santun, pemalu, dan dipenuhi dengan rasa kebaikan serta keadilan yang kuat Mereka memiliki pikiran yang sangat halus, kreativitas yang kuat, tekun dalam mengerjakan sesuatu, dan memperoleh keterampiran profesional dengan baik Meskipun mereka terlihat lembut di permukaan, namun mereka sesungguhnya tangguh di dalam Mereka selalu berpegang teguh pada pendapat mereka sendiri dalam pikiran mereka Meskipun mereka lebih suka berada dalam kelompok, mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian Mereka pendiam dan tenang, dan lebih suka berpikir untuk menyusun strategi tentang bagaimana pundi uangnya akan bertambah Sio kambing adalah juga orang yang memiliki kekuasaan dan suka memberikan perintah Juga dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan Apabila suatu saat Anda menjumpai seorang bos besar yang pendiam, namun setiap perintahnya adalah mandat bagi anak buahnya Bisa saja dia seorang bersio kambing Sio kambing mempunyai selera bagus terhadap barang-barang berkualitas dan biasanya berharga mahal Oleh karenanya, mereka akan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan Yang keenam atau terakhir adalah Sio kuda Orang yang lahir pada tahun kuda biasanya adalah seseorang yang sangat bersemangat, aktif, dan enerjik Dengan selera humor yang baik, Sio kuda sangat cocok menghibur orang lain Mereka senang untuk tampil di tengah panggung dan menyenangkan penonton di mana-mana Bagi orang Cina, kuda merupakan salah satu dari ketujuh kekayaan buddhisme Kuda melambangkan kecepatan dan ketekunan Beberapa orang Cina bahkan seringkali menyebut anak mereka pintar seperti kuda muda Orang dengan Sio kuda juga dikenal pandai dalam melakukan berbagai hal secara bersamaan Jadi mereka adalah orang yang multitasking Dalam urusan rezeki, Sio kuda dapat menunjukkan kinerja yang baik Sehingga berpotensi untuk mengalami kesuksesan dalam karir Sio kuda juga terlahir dengan hoki yang besar Karakternya bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin Dia memiliki jiwa bersaing tinggi yang membuatnya selalu ingin berkompetisi menuju sukses dengan siapapun Karena hal-hal yang telah disebutkan tadilah, Sio kuda ini diprediksi menjadi salah satu Sio sukses dan hoki yang tiada lawannya Dan itulah tadi 6 Sio sukses dan hoki yang diramalkan bisa menjadi gudang duit dan hoki yang bisa jadi kaya raya di hidupnya Kalau memang Sio anda disebutkan dan mengamini prediksi baik ini Di mana anda akan menjadi gudang rezeki, jangan ragu-ragu tuliskan amin pada kolom komentar Itu semua hanyalah untuk keuntungan anda sendiri Mimin hanya memberikan dorongan sugesti secara tidak langsung Namun semua keputusan ada di tangan anda Sebagai penutup video ramalan ini Admin doakan agar anda sekalian selalu sehat, selamat dan diberikan kelancaran dalam rezeki Sehingga hidup anda semakin sukses dan makmur Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton